Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Sudara-sudari yang terkasih Sekali lagi saya merasakan keindahan alam Sekali lagi saya merasakan lorong jalan yang seakan-akan tiada bertepi, tiada berujung Dan akhirnya saya harus memasuki lorong itu dan tidak tahu tujuannya kemana The end of the road saya tidak tahu tetapi saya hanya setia mengikuti jalan ini saja Sudara-sudari yang terkasih Saya teringat ketika saya masih frater Masih muda awal-awal frater Saya dididik di formasio dengan salah satu program yang namanya peregrinasi Dari bahasa latin yaitu peregrinatio Yaitu berjalan bersiarah dan kemudian berjalan kaki Konkretnya waktu itu saya ditemani satu frater Karena kami diutus berdua-dua Untuk berjalan dari satu kota ke kota lain selama 10 hari Yaitu dari Lembang sampai Tegal pada waktu itu Dengan meminta-minta dalam kehidupan sehari-hari Dan juga makan minta Nginap juga minta Kalau nginap tidak dikasih Ya tidur di gardu ronda Tetapi izin dulu RT supaya tidak dianggap pencuri atau pendatang gelap Dan juga kami membawa satu tas ransel Tas ransel seperti tentara warna hijau Tetapi yang kecil yang versi kecil Dan tas hijau itu isinya adalah satu setel pakaian Jadi dua setel yang satu dipakai sendiri Untuk jalan kaki yang satu dimasukkan di dalam tas Nanti kalau nginap baru memakai pakaian yang dari tas itu Untuk tidur saja supaya tidak bau ketika berinteraksi dengan keluarga yang kita inapi Kemudian satu kitab suci Satu buku latihan rohani kecil Yang satu itu bloknot dengan ballpoint Kemana-mana kami membawa itu Dan tidak lupa jerigen air Nanti diisi air putih Dan harus minum banyak Supaya ginjelnya tidak kena Tidak dehidrasi Maka jalan dari satu kota ke kota lain Satu kampung ke kampung lain Saya dengan Romo Swa Swa Sono yang sekarang menjadi ceplin Atau pastor mahasiswa di UI Margunda Wisma S.Y Dan saya menikmati Berdua berjalan dengan segala pergulatannya Dinamikanya Ini menjadi hal yang bagi saya Seperti dua murid diutus Untuk mempersiapkan pewartaan Yesus sendiri Tetapi ini hanya jalan kaki Menaklukkan diri sendiri Mencoba untuk berjuang Dan akhirnya setia dengan segala protokol Pemikiran dan perintah-perintah Kesepakatan bersama Antara dua rasul tadi Dan sekaligus dengan pembesar Yang memberi perintah Ketika mengutus kami pada saat berangkat Sedara-sedari yang terkasih Injil hari ini rupanya mirip Dengan pengalaman saya itu Yesus mengutus 70 muridnya Berdua-dua Dan Yesus berpesan Supaya mereka Tidak membawa berbagai macam perlengkapan Jangan membawa kasut Jangan membawa ini Jangan membawa itu Dan kamu juga jangan membawa tongkat Pakaian jangan dobel-dobel Dan kalau kamu tinggal di suatu tempat rumah Kamu sapa Damai sejahtera bagi kamu Kalau damai itu pantas diterima oleh keluarga itu Damai itu akan tinggal dalam keluarga itu Tapi kalau mereka tidak pantas menerima damai itu Damai itu akan kembali kepadamu Tinggallah di situ Makan dan minumlah Sampai kamu pergi dari situ Karena seorang pekerja Patut mendapatkan upahnya Tetapi kalau kamu ditolak di suatu kota Kebaskanlah Depu di kakimu Sebagai simbol bagi mereka Bahwa engkau ditolak Dan damai tidak akan tinggal di kota itu Saudara-saudari yang terkasih Saya rasa Spiritualitas Bagaimana para murid itu bergantung pada Tuhan Spiritualitas supaya kita Efektif dalam kerasulan adalah Spiritualitas Tidak membawa segala perlengkapan yang berlebihan Tetapi Apa adanya Secukupnya Karena nanti Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kita Dari pengalaman saya 10 hari itu Saya dibantu oleh orang-orang Yang kami jumpai setiap hari Memberi makan kami Memberi tumpangan kami Menyapa kami Kadang kami jalan tidak minta makan pun Dipanggil Diberi snack Diberi es Diberi segala kebutuhan kami Ini menjadi sesuatu Yang sungguh menghibur kami Sudara-sudari yang terkasih Spiritualitas seorang utusan adalah Spiritualitas tergantung pada Tuhan Mungkin beberapa saat yang lalu Saya juga memberikan Renungan tentang spiritualitas The provident of God Yaitu Ketergantungan pada Tuhan Tuhan akan memenuhi segala kebutuhannya Dulu Saya pernah Ketika studi filsafat di Jakarta Tahun 93 Di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara Di Jembatan Serong Rawasari Saya disana 4 tahun Menyelesaikan studi S1 Dan kemudian Di sela-sela libur Saya ingin Lift in Di air sugian Palembang Di sepanjang Sungai Musi Dan disitu ada Saya lupa namanya Mel atau Dermaga 20 waktu itu Saya kemudian tinggal Dengan seorang Bruder SCY Bruder itu Bruder Petrus Akhirnya meninggal Karena tenggelam Kapalnya Terbalik di Sungai Musi Dan akhirnya Masuk di bawah Tongkang Setelah 3 hari baru ditemukan Jenasahnya Tetapi yang menarik Di tempat itu Kami bertemu dengan Para transmigran Mereka Mengandalkan Air minum Air Bersih Dan juga Mengandalkan Air itu semua Dari hujan Karena Di daerah Pasang surut Air sugian Air tidak bagus Airnya payo Dan kotor Bau Maka mereka Membuat penampungan Penampungan air hujan Untuk kebutuhan Sehari-hari Untuk mandi Dan juga Untuk segala macam Kebutuhan Sebagai manusia Maka saudara-saudari Yang terkasih Pada saat itu Sedang ada Pembangunan Kapel Jadi kapel Sudah ada Kemudian Diperluas Atau gereja Gereja Stasi mungkin ya Dari parogi Palembang Pada waktu itu Saya Diajak Kesana Dengan Romo Egi Romo Projo Kemudian Ditinggal Disitu Dengan Bruder Nginap Tiga malam Saya merasakan Bersatu Dengan Para Transmigran Kemudian Orang-orang Itu Ikut kerja Bakti Setiap hari Untuk Membangun Gereja itu Menambai Bangunan Gereja Merenovasi Dan mereka Dengan Sukarela Bekerja Disitu Yang digaji Itu yang Sungguh-sungguh Tukang Tetapi Yang umat Sendiri Membantu Semuanya Itu hanya Diberi makan Pagi Siang Malam Sekaligus Juga Snek Kehidupan Sehari-hari Tetapi Disana Mereka Dengan Semangat Untuk Membantu Proses Pembangunan Itu Mereka Tidak pulang Ke rumahnya Sehiran Saya Pertanya Pak Lalu Gimana Keluarga Yang Ditinggal Katanya Gampang Romo Tuhan Pasti Memberi Loh Memberi Gimana Bapak Disini Tidak Kerja Untuk Keluarga Tapi Kerja Untuk Gereja Tuhan Pasti Akan Memberi Saya Merasa Surur Dengan Jawaban Bapak Itu Tapi Bapak Itu Menerangkan Bahwa Memang Keluarganya Itu Punya Perkebunan Sebagai Jatah Dari Transmigran Dulu Perkebunan Itu Ditanemi Ada Singkong Ada Ketila Rambat Ada Berbagai Macem Palawija Dan Untuk Makan Mereka Cukup Membuka Dari Kebunan Pembangunan 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 Ikan Mereka 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 Mengatakan Itu Sudah Disediakan Tuhan Tuhan Yang Akan Memberikan Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Keluarganya Dan Mereka Bekerja Untuk Gereja Dalam Gotong Royong Itu Mereka Makan Disitu Yang Dimasakkan Oleh Panitia Sudara-sudari Yang terkasih Suatu Iman Yang Sederhana Tuhan Akan Memenuhinya Tuhan Akan Menyelenggarakannya Dan Ini Semua Ternyata Dihayati Oleh Bapak-bapak Yang Sederhana Para Transmigran Tadi Tidak Khawatir Apa Yang Menjadi Makanan Minuman Pakaian Untuk Keluarganya Tuhan Pasti Akan Menyediakannya Dan Memang Benar Alam Sungguh Bersahabat Memberikan Segalanya Tuhan Memberikan Juga Ikan-ikan Untuk Lauk Tuhan Memberikan Juga Segala Macam Kebutuhan Keluarganya Di kampung Yaitu Dari Gereja Itu Masih Masuk Lagi Dan Mereka Hidup Tenang Saling Membantu Di Dalam Sana Maka Saudara-saudari Yang Terkasih Mari Kita Mencoba Menghayati Semangat Tantum Kuantum Yaitu Secukupnya Supaya Kita Tidak Belajar Untuk Menjadi Serakah Kita Belajar Untuk Menjadi Orang Yang Secukupnya Menggunakan Rahmat Tuhan Sejauh Mana Kebutuhan Saya Sejauh Mana Kebutuhan Anak-anak Saya Masa Depan Anak-anak Saya Mana Yang Bisa Saya Tabung Yang Bisa Saya Siapkan Untuk Kebutuhan Anak-anak Saya Kedepan Tetapi Jangan Sampai Kita Menjadi Serakah Mengambil Hak Orang Mengambil Hak Orang Lain Dengan Cara Yang Tidak Jujur Dengan Cara Mencuri Hak Orang Lain Dan Itu Seakan-akan Membuat Kita Nyaman Untuk Masa Depan Kita Dan Keluarga Untuk Hidup Kita Tetapi Itu Adalah Kenyamanan Palsu Karena Kita Dapatkan Jaminan Materi Harta Itu Dari Orang-orang Yang Berhak Dan Kita Curi Darinya Kalau Itu Yang Terjadi Kita Mempunyai Semangat Keserakahan Bukan Tantum Kuantum Secukupnya Yang Membuat Kita Menjadi Damai Pasrah Menerima Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Dan Kita Syukuri Semua Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat